Halo guys, kita kembali lagi di InsideCamp kali ini gue mau ngebahas salah satu gimbal bukan kamera ya, tapi ini gimbal dari produknya si Zhiyun jadi setelah berselang beberapa lama si DJI mengeluarkan gimbal terbarunya yaitu DJI Ronin SC terus si Zhiyun ini juga langsung gercep nih ngeluarin Zhiyun Crane M2 Zhiyun Crane M2 sendiri adalah gimbal dengan 3 axis yang diciptakan untuk kamera macam pocket dan mirrorless itu pun cuma bisa dengan lensa bawaannya aja ya karena gimbal ini tuh cuma mampu menampung beban seberat kurang dari 1 kg jadi tepatnya itu sekitar 720 gram aja nah paling cocok banget nih sama kamera pocket macam Sony RX100 dan Nikon J5 ataupun sejenisnya lah pas gue cobain pake Yos M50 sih bisa aja cuma mentok di viewfinder nya jadi ada beberapa mode yang gak bisa kita jalanin macam mode vortex dan lainnya nah kebetulan beberapa waktu yang lalu tim InsideCamp itu diundang ke acaranya si Zhiyun buat nyobain dan ngetes langsung kemampuan si Zhiyun Crane M2 ini dengan bentuknya yang compact dan minimalis gimbal ini bisa kalian bawa hanya dengan saku celana ataupun jaket aja jadi gak perlu bawa-bawa tas jadi cocok banget lah buat dibawa traveling kan biasanya kalau bawa gimbal itu pake hardcase nya yang kayak koper-koper gitu lumayan gede selain compatible dengan kamera mirrorless dan pocket gimbal ini juga bisa kalian pasangkan dengan action cam serta smartphone juga jadi bisa 3 kegunaan dalam 1 gimbal jadi walaupun gimbal ini kecil kalian bisa lakukan panning 360 derajat tilting 310 derajat dan roll rotation itu 324 derajat selain itu Crane M2 juga punya 6 mode sekaligus yang bisa kalian gunakan misalnya ada mode POV, pen follow, terus follow, mode lock, terus mode go, dan mode vortex dan yang tambahan lagi ini ada mode buat selfie juga Zhiyun Crane M2 juga dilengkapin dengan OLED display buat menampilkan mode bluetooth, battery level, dan lainnya yang gak kalah penting juga soal kekuatan baterainya nih Crane M2 dikasih kekuatan baterai yang bisa tahan sampai 7 jam non-stop dan baterainya ini gak bisa dilepas ya, jadi dedicated terus ngecasnya juga langsung ke gimbalnya untuk balancingnya juga cukup gampang karena ada 4 kunci yang bisa kalian atur sesuai dengan bobot kamera kalian dan dikasih tripod mini juga, jadi gampang kalau mau didiriin pas lagi balancing di dalam paket pembeliannya, kalian juga dapat hard case dan gak ketinggalan smartphone holder serta quick release untuk kamera juga dan kalau untuk harganya, gimbal Zhiyun Crane M2 ini pas pertama kali dikeluarin, harganya sekitar 3,7 jutaan ya oke deh, mungkin sampai sini dulu video tentang gimbal Zhiyun Crane M2 ini jangan lupa di like, di komen kalau mau nanya sesuatu terus di subscribe juga, di klik yang gambar loncengnya juga di follow juga Instagram kita di insidecam.id dan sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax